subhanaka la ilma lana illa ma'allamtana innaka angta la alimul hakim watub alayna innaka angta tawabur rahim rabbi syrahli sadari wa yasirli amri wahlul uqdatan min lisani yafkhahu qawli raditu billahi rabbah wa bil islami dina wa bi muhammadin nabiya wa rasulah rabbi zidni ilma warzuqani fahma amin ya rabbal alamin bapak ibu mari kita mulai dengan baca basmala bismillahirrahmanirrahim bismillahirrahmanirrahim wa bil islami dina wa bi muhammadin nabiya wa rasulah rabbi zidni ilma warzuqani fahma amin ya rabbal alamin baik bapak ibu sekarang kita akan mengulang kosa kata populer alquran saya minta salah satu dari bapak ibu untuk membacakan ya membacakan silakan yang mau baca yang ada di depan ini ini biar ilang biar ilang silakan saya posat ibu azrina silakan ibu dari jakarta ya 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 bismillahirrahmanirrahim mendari ilah kepada min dan tentang Allah di atas dari pakai lagu min ini pakai lagu terus mohon maaf jangan melihat artinya jangan melihat artinya kalau belum hafal saya ustad boleh sambil nyontek ya enggak kalau nyontek enggak boleh saya coba ustad ya hapalin dulu bu ya 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 coba yang lain silakan bu edah Bismillahirrahmanirrahim min dari ilah kepada am tentang Allah di atas fi di dalam hatta sehingga bi dengan li lila bagi wa dan summa kemudian fa maka lakin tetapi balbahkan au atau au atau am atau hada ini lelaki hadihi ini perempuan zalika itu lelaki tilka itu perempuan perempuan ha ula'i mereka ini ula'i ka mereka itu ha huna disini unalika disana al- al- or'i orang yang orang yang lelaki ya al- l- orang yang lelaki al- l- orang yang perempuan al- l- orang-orang yang maapayaman siapa yang orangnya maapayaman orang yang oblah sebelum oblah sebelum pada sesudah indah ketika al-an sekarang yaumah hari layla malam sobah pagi nahar siang ya bagus montes selanjutnya kosa kata berikutnya silahkan Ibu Ibu Yudi belum hafal Ustadz belum hafal nanti dihafal Bu ya 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 insyaallah Bapak Tasruddin na'am Ustadz tafadol Bapak amamah di depan waro'ah di belakang waukoh di atas tahta di bawah indah di sisi baina di antara haulah di sekitar ma'ah bersama inna sesungguhnya inna ma'ah sesungguhnya hanya na'amah sesungguhnya inna ma'ah sesungguhnya hanya la kepada kot sungguh la sungguh la sungguh kot sungguh la sungguh kode sungguh in jikalau seandainya lau jikalau ketika idha apabila amma adapun imma jikalau ada kalah ada kalahnya lama ketika lama ketika man siapa la isa buka la isa buka oh iya la tidak la isa buka lam tidak lan lam lam belum tidak akan ilah kecuali goiro bukan selain duna goiro selain goiro selain duna melainkan ya tanpa tanpa duna tanpa siwa eh siwa selain siwa selain ayu hal apakah ayu yang mana ayu yang mana ayu yang mana ayu yang mana mata kapan lima kenapa kan berapa taipa bagaimana lagunya lagunya ngarang sendiri iya kemarin gak hati yang penting tahu artinya yang penting tahu artinya bagus berikutnya domir silahkan waalaikumsalam gimana sehat silahkan siapa nih apanya silahkan ibu atau bapak saya coba ustad iya ibu musrifah silahkan bismillahirrahmanirrahim hu huwadi gimana ustad lagunya huwadiah 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 mereka antakamu antum kalian ana saya nahnu nahnu kami ana saya nahnu kami kitab buhu kitab dia kitab buhum kitab mereka kitab buka kitab kamu kitab bukum kitab kalian kitab kitab saya kitab bun kitab kami kitab kitab saya kitab bun kitab kami kitab lelaki itu itu Torobana memukul kami, Torobani memukul saya, Torobana memukul kami. Torobana memukul, dia memukul ya. Torobana memukul, mereka memukul. Torobta kamu memukul, Torobtum kalian memukul, Torobtum saya memukul, Torobtum saya memukul, Torobtum kami memukul. Torobtum saya memukul, Torobtum kami memukul, Torobtum saya memukul, Torobtum saya memukul. Torobtum kamu memukul. Kami memukul. Iya, bagus. Alhamdulillah. Nanti yang belum hafal, silakan dihafal dulu ya. Ya, ya. Sekarang kita akan masuk pelajaran baru, yaitu tasrif. Tasrif itu inti dari ilmu sorob. Tasrif itu apa? Tasrif itu perubahan kata. Ya, itu singkatnya. Tasrif itu perubahan kata. Dari mulai kata kerja lampau, menjadi kata kerja sedang, menjadi kata kerja perintah, menjadi kata kerja larangan, menjadi kata benda pekerjaan, menjadi kata benda pelaku, kata benda objek, kata kerja pasif lampau, dan kata kerja pasif sedang. Ya, contohnya nasoro, artinya sudah menolong. Berubah menjadi yansuru, artinya sedang menolong. Jadi kalau yang pertama pekerjaannya sudah terjadi, yang kedua sedang atau akan terjadi. Ya, jadi rumusnya sudah me atau sedang me. Yang pertama namanya fiil madi. Fiil madi itu kata kerja lampau. Fiil mudori kata kerja sedang. Ketiga namanya fiil amr. Kata kerja perintah. Unsur. Tolonglah. Titik-titik. Lah. Lah tansur. Jangan tolong. Lah tansur. Jangan tolong. Atau jangan kamu tolong. Nasron. Pertolongan. Nasron. Ini namanya masdar. Nama pekerjaan. Atau mas. Masdar. Nasirun. Yang me. Nolong. Ini namanya isim fa'il. Isim fa'il itu pelaku. Yang me. Titik-titik. Atau penolong. Selanjutnya. Man surun. Isim ma'f'ul. Yang ditolong. Man surun. Ya. Man surun. Nusiro. Sudah ditolong. Nusiro. Itu fiil madi. Pasif. Fiil madi. Pasif. Atau. Majhul. Kata kerja lampau. Pasif. Yun suru. Kata kerja. Sedang. Pasif. Fiil mudore. Pasif. Oke. Cara menghafalnya. Nasoro. Sudah menolong. Yansuru. Sedang menolong. Unsur. Tolonglah. Latansur. Jangan tolong. Nasron. Pertolongan. Nasirun. Yang menolong. Mansurun. Yang ditolong. Nusiro. Yun suru. Nusiro. Sudah ditolong. Yun suru. Sedang ditolong. Lagi ya. Nasoro. Sudah menolong. Yansuru. Sedang menolong. Unsur. Tolonglah. Latansur. Jangan tolong. Nasron. Pertolongan. Nasirun. Yang menolong. Mansurun. Yang ditolong. Nusiro. Yun suru. Ada yang sudah hafal? Saya coba Pak Ustaz. Silakan Ibu. Nama di mana? Ibu Sofia di Tangerang. Iya. Bagus. Silakan Ibu. Bismillahirrahmanirrahim. Nasoro. Sudah menolong. Yansuru. Sedang menolong. Unsur. Tolonglah. Latansur. Jangan menolong. Nasirun pertolongan. Nasirun pertolongan. Yang menolong. Nasirun yang menolong. Mansurun yang ditolong. Nusiru. Yansuru. Nusiro. Yun suru. Nusiro. Yansuru. Yun suru. Yun suru. Yun suru. Yun suru. Iya. Bagus. Makasih Kak Wistan. Yang lain silakan. Yang tak. Ya kan Ibu. Maaf. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Nasirun. Nasirun. Nasirun sudah menolong. Yansurusik sedang menolong. Ansurun. 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 Tolonglah. Latansur. Jangan. Jangan menolong. Nasirun. 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 Pertolongan. Pertolongan. Nasirun. Yang menolong. Mansur. Yang ditolong. Nusira. Yang. Yung. 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 Saru. Iya. Yung. Yung. Saru. Silakan yang lain. Pak Agung dari Bekasi. Pak Agung Bekasi. Silakan Pak Agung. Audionya dinyalakan. Ya sudah. Maaf. Saya ulang. Ya. Nasoro sudah menolong. Yansuru sedang menolong. Unsur. Tolonglah. Latansur. Jangan menolong. Nasron pertolongan. Nasirun yang menolong. Mansurun yang ditolong. Nusi ro'yun soru. Bagus. Nah coba saya akan lagukan untuk nama-namanya. Nama setiap jenis kata. Nasoro fi'il mandiyan. Nasoro fi'il mudari. Unsur fi'il amur. La tanso fi'il nahi. Nasron isim masdar. Nasirun isim fa'il. Mansurun isim ma'f'il. Nasirun isim ma'f'il. Nusi ro'yun soru. Ya. Sekali lagi. Nasoro fi'il madiyan. Suruh fi'il mudari. Unsur fi'il amur. La tanso fi'il nahi. Nasron isim masdar. Nasirun isim fa'il. Mansurun isim ma'f'il. Nusi ro'yun soru. Silahkan yang sudah fan. Nyalakan audionya Bapak Ibu. Mau tanya boleh Ustaz. Ya silahkan. Itu tadi yang Pak Hari. Pak Hari di mana? Jogja ya? Jogja. Ya silahkan Pak Hari. Tadi yang Nasoro sama La tanso itu namanya fi'il madiyah dua-duanya. Fi'il nahi. Kalau yang kedua fi'il nahi. Kalau yang pertama fi'il madiy. Fi'il madiy. Yang kedua fi'il? Nahi. Oh nahi. Di buku ada di buku. Nanti dibuka di buku. Ada ya. Bab tasrif. Bab tasrif. Halaman berapa Ustaz? Halamannya. Saya enggak pegang buku. Halaman 91. 91 ya. Ya 91. Ya. Fokus ke layar dulu. Bukunya nanti ya. Silahkan yang mau baca. Menyebutkan namanya. Biar kita akrab. Biar mengatakan. Saya ya Ustaz. Silahkan. Silahkan coba. Silahkan. Saya ya Ustaz ya. Bismillahirrahmanirrahim. Nasoro. Artinya apa? Apanya ya tadi? Namanya. Nasoro fi'il madhi. Yan suru fi'il mudori. Un sur fi'il amar. La tan sur fi'il na fi'il nahi. Nasron isim masdar. Nasiru isim fa'il. Man surun isim ma'f'ul. Nasiru yun suru. Muntazah. Ustaz mau nanya. Itu yang enggak ada namanya. Apa namanya Ustaz? Nasiru sama yun suru itu? Nasiru namanya fi'il madhi pasif. Kalau yun suru fi'il mudori pasif. Oh gitu. Makasih Ustaz. Kalau yang di atas fi'il madhi aktif. Ya. Kayak kalimat ya. Kalimat aktif sama pasif. Ya. Betul. Kalau yang awalnya me berarti aktif. Kalau awalnya di berarti Pak? Ya. Kayak bahasa Indonesia. Kalau bahasa Arabnya itu fi'il madhi majuhul atau fi'il mudori majuhul. Majuhul itu Pak? Pasif. Fi'il madhi majuhul. Silahkan yang lain. Ayah Ustaz coba ya. Ibu Yudi. Ya. Bismillah. Nasiru fi'il madhi yansuruh fi'il mudori ansuruh unsuruh fi'il amrathi latansuruh fi'il nadhi. Fi'il nahi. 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 Nasirun fi'il masdar. Isim masdar. Isim masdar. Nasiru fi'il fa'il. Isim fa'il. Mansuruh isim ma'ul. Mansurun. Mansurun fi'il. Isim. Isim ma'ul. 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 Yus. 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 Yusro. Nusiro. Nusiro. Yang satu gak kelihatan nih Ustaz. Yusiro. Apa yang satunya? Nusiro. 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 Yang bawah sendiri gak kelihatan. Yunsoro. Apa? Yunsoro. 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 Ini kelihatan kalau gini. Berikutnya pola kedua. Pola kedua ini perubahan yang pola kedua. Wazan kedua. Perhatikan. Dorobah sudah memukul. Yadribu sedang memukul. Idrib pukul. Dorobah. Lata dirib jangan pukul. Dorobah pemukulan. Doribun yang memukul. Madrubun yang dipukul. Doribah ayud rabu. Dorobah fi ilmadi. Yadribu fi ilmu dari. Idrib fi il amar. Latadrib fi il nahi. Dorobah isim masyar. Doribun isim fahil. Madrubun isim mafamun. Doribah ayud rabu. Silakan. Yang mau baca. Sekali lagi perhatikan. Dorobah sudah memukul. Yadribu sedang memukul. Idrib pukul. Lata dirib jangan pukul. Dorobah pemukulan. Doribun yang memukul. Madrubun yang dipukul. Doribah ayud rabu. Silakan. Maaf Ustaz. Itu yang doribah sama yud rabu. Kenapa digabung penyebutannya? Nah. Menyesuaikan lagu. Kalau doribah yud rabu. Tidak diartikan. Tapi di dalam hati. Diartikannya. Doribah artinya apa? Sedang dipukul. Sudah dipukul. Doribah sudah dipukul. Yud rabu artinya apa? Sedang dipukul. Iya. Sedang dipukul. Jadi kita cuma nyebutkan Arabnya. Tapi di dalam hati kita sebutkan artinya. Karena kalau dibaca artinya nanti tidak sesuai dengan lagu-lagunya. Silakan yang mau baca. Anak Ustaz. Siapa? Dorobah telah memukul. Ya deribu sedang memukul. Ip derib pukulan. Tak derib jangan pukul. Dorban pemukulan. Toribun yang memukul. Maderubun yang dipukul. Doribah yud rabu. Terus. Namanya? Lanjutnya apa? Apanya? Namanya. Nama siapa? Nama itu. Setiap kata. Jenis kata. Dorobah fi'il madi. Ya deribu fi'il mudori. Ip deribu fi'il amr. La tatri fi'il nahi. Dorban isim masdar. Toribun isim fa'il. Maderubun isim ma'ul. Duribah mati maj'ul. Yud deribu mudori maj'ul. Yud rabu. Yud rabu fi'il mudori maj'ul. Itu yang dua itu tidak perlu disebutkan. Cukup di dalam hati boleh. Ya. Coba perhatikan apa bedanya antara pola pertama dan kedua. Ada bedanya enggak? Pola pertama. Antara harokatnya. Antara Nasoro Yansuru dengan Dorobah yadribu. Bedanya di mana? Ada dengan denga. Fi'il amrnya beda Ustaz. Bagus. Ain fi'ilnya beda. Perhatikan fi'il mudoreknya beda. Fi'il amrnya beda. Fi'il nahinya berbeda. Berbeda pada harokat. Harokatnya. Jadi kalau yang pertama Yansuru. Huruf ketiganya adalah Domas. Kalau yang kedua Yadribu. Huruf ketiganya adalah. Kasro. Ini tidak Yadribu. Tapi Yadribu. Karena dia polanya. Fa'alayaf ilu. Kalau yang pertama Fa'alayaf ulu. Ulu. Iya. Fa'alayaf ulu. Kalau fi'il amrnya. Unsur dengan Idrib. Bedanya mana? Kasro. Kalau yang pertama. Kalau yang pertama unsur. Pakainya Doma. Huruf pertama dan ketiganya Doma. Kalau Idrib huruf pertamanya dan ketiganya. Kasro. 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 Bagus. Latansur dengan Latadrib. Bedanya mana? Huruf ke Roknya. Huruf. Roknya Doma. Ya. Doma. Donya Doma. Latansur. Sudnya ya. Huruf ketiganya beda. Kalau Latansur. Doma. Latadrib. Kasro. Ustaz mau tanya Ustaz. Silahkan. Silahkan. Siapa? Gimana? Pak Hari Ustaz di Jogja. Ya Pak Hari silahkan. Mau tanya itu tentang pola-polanya yang Doma sama Kasro itu. Itu hanya berlaku untuk kata itu. Atau berlaku untuk beberapa kata. Atau memang harus dihapal. Berlaku untuk beberapa kata. Contohnya yang ini. Ini cuma contoh salah satunya saja. Nanti ada kata-kata lain yang masuk ke pola ini. Nasoro contohnya. Contohnya. Kholako. Menciptakan. Kholako. Ya khluku. Oh khluk. Di buku ada halaman berapa? Tadi. Sembilan satu ya. Tadi di buku sudah saya kasih contoh-contoh kata yang masuk pola fa'alayaf'ulu. Atau nasoro yansuru kholako ya khluku. Katabayaktubu. Dakaro ya khuru. Berarti semua pakai Doma. Nanti ada yang masuk pola kedua ini. Fa'alayaf'ilu. Dorobayadribu. Contohnya apa? Selain kata ini contohnya adalah. Gho'fala yalfilu. Gho'faro yalfiru. Mengampuni. Gho'faro sudah mengampuni. Yalfiru sedang mengampuni. Itu pakai kas. Kasro. Nanti silakan dibuka bukunya. Ada latihannya di situ. Tentang kata-kata yang masuk ke pola ke-1 dan kata-kata yang masuk ke pola ke-2. Jadi ini cuma contoh saja. Pak Hari jelas? Berarti itu untuk pola-polanya itu berarti nanti harus dihafal ya pola-polanya itu ya? Pola-polanya harus dihafal ini. Pola-polanya itu ada berapa Ustaz? Ustaz. Ya. Ini ada sembilan ini. Sembilan. Baik. Pola yang ketiga ya. Kalau pola yang ketiga pakai Fathah. Fathah Yaf Tahu. Fathah sudah membuka. Yaf Tahu sedang membuka. Iftah buka. Fathah jangan buka. Fathah pembuka. Fathah yang membuka. Fathah yang membuka. Maaf Tuhuh yang membuka. Wa Tuhuh. Muciha yuf Tahu. Fathah fi'il Madi. Yaf Tahu fi'il mudari. Iftah fi'il Amar. La tafta fi'il nahi Fathan isim masdar Fatihun isim fa'il Maftuhun isim maf'ul Untihayuf tahu Silahkan yang mau baca. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Maftuhun yang dibuka Putihayuf tahu Namanya bu Fatahah fi'il madil Yaftahhu fi'il muzari Iftah fi'il amar La tafta fi'il nahi Fathan isim nasdar Fatihun isim fa'il maftuhun fi'il maf'ul Isim maf'ul Isim maf'ul putihayuf tahu Bagus Yang lain silahkan Saya Ustaz Silahkan bu nama di mana Bu Yudi Ya di Jakarta ya Jakarta Ya silahkan bu Fatahah sudah membuka Yaftahhu sedang membuka Iftah buka Iftah bukalah La tafta Jangan buka Fathan pembukaan Fatihun yang membuka Maftuh yang dibuka Fatihayuf tahu Fatahah fi'il madil Yaftahhu fi'il mudari Iftah isim fi'il maf'ul amar La tafta La taftah La taftah fi'il nahi Fathan fi'il masdar Isim masdar Masdar Fatih isim fa'il maftuh Maftuh apa Ustaz Isim maf'ul Putihayaf tahu Yuftahu Yuftahu Ya bagus Coba perhatikan apa bedanya Antara pola ketiga Dengan pola kedua Bedanya apa? Fi'il mudarenya ketiganya fatah ya Ah bagus Fi'il mudarenya Huruf ketiganya fatah Yaftahu Kalau yang kedua Yashroh Ribihu Kasroh Jadi Fatahah yaftahu Ikut pola ketiga Tidak ikut pola kedua Atau pola ke satu Jadi tidak boleh Kalau fatahah yaftihu Tidak boleh Atau fatahah yaftuhu Tidak boleh Karena ikutnya pola ke Ketiga Begitu Kemudian fi'il amernya Beda atau sama? Beda 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 di mana? Di huruf ketiga Huruf ketiganya Kasroh Kalau iftah Huruf ketiganya Atah Terus fi'il nahi nya Fi'il nahi nya Beda atau sama? Beda Beda di mana? Huruf ketiganya juga Huruf ketiganya juga Latadrip Pakai Kasroh Latafta Pakai Taftah Bagus Nah setelahnya Isim masdar Isim fa'il Isim makul Dan seterusnya Itu sah? Sama Polanya Polanya sama Itu Nanti ada kata-kata yang Masuk ke pola ketiga ini Selain fataha Selain fataha Ada kata-kata yang masuk Pola ketiga Contohnya Ja'ala Ja'ala Ya ja'alu Ja'ala Sudah menjadikan Ya ja'alu Sudah menjadikan Ija'al Jadikan La'ala Jadikan 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 Ya Coba nanti Bukunya dibuka Pola ketiga ini Ada lengkap Di sana penjelasannya Baik Cukup Matari hari ini Tiga pola ya Tiga pola dulu Takut nanti Kebanyakan Tiga pola ini Juga lumayan Ya Tapi ini sangat Bermanfaat Sangat penting Ini kunci Ini Kunci Untuk bisa Paham Bahasa Arab Itu di sini Ya Bapak Ibu Kalau sudah tahu Kuncinya Maka harus Dikuasai Dan Tanya Ustaz Silahkan Agung Bekasi Agung Bekasi Contohnya tadi Untuk Yang kata Memukul Jadi kata Memukul itu Tidak bisa Digunakan Dengan pola ketiga Tidak bisa Jadi setiap kata itu Sudah punya polanya Sendiri-sendiri Betul Sekali Terima kasih Ustaz 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 Sulit Sulit Insya Allah muda Muda Pokoknya Taruh di kepala Mudah-mudah Mudah-mudah Nanti mudah Beneran Mengingatnya Ustaz Yang susah Ustaz Kalau minta Yang penting tekun Bahasa Arab itu yang penting tekun dan sabar Kalau enggak tekun, enggak sabar ya Mental Yang penting sudah tahu polanya ya Sudah tahu kuncinya Sudah tahu kuncinya Nanti kalau sudah tahu kuncinya tinggal Dicari Tinggal dikuasai Jadi gini Ustaz Untuk memukul itu memang polanya harus seperti itu Betul Itu gitu ya Betul Oke cukup ya Kita masuk ke praktek Ayat ke 25 Sekarang pertemuan keempat ya Ayat ke 25 Sampai ayat 20 Sembilan Ya target kita satu halaman Semoga sampai Nanti ada kosa kata Kosa kata baru Yang akan kita Kita tampung ya Nah setiap ayat pasti ada kosa kata baru A'udhu billahi minash shaytanir rajim Bismillahirrahmanirrahim Wa bashirin Wa bashirin ladhina amanu wa amilu s-salihat Wa amilu s-salihati anna lahum jannatin tajri Tajri min tahtihal anhar Tajri min tahtihal anhar Kullama ruziku minha min samaratir rizqan Ya setengah dulu ya Oke saya akan Tiktekkan artinya Bapak Ibu simak Sambil menyerap Sambil menyerap Atau menghafal Yang saya artikan Wa dan bashir berilah kabar gembira Alladzina orang-orang yang amanu beriman Atau amanu mereka beriman Wa dan amilu mereka mengerjakan As-salihati amal-amal salih Anna sungguh lahum bagi mereka Jannatin surga-surga Tajri mengalir Mindari tahtihal bawahnya Al-anharu sungai-sungai Kullama setiap kali Ruziku mereka diberi rizqan Minha darinya Mindari Sama rotin kuah-kuahan Rizqan sebagai rizqan Kullama mereka berkata Hada ini Alladzi yang Ruziqna kami diberi rizqan Min dari Koblu sebelumnya Sekali lagi Perhatikan Dengarkan Wa dan bashir Berilah kabar gembira Dengarkan dulu Jangan ikuti dulu Biar suaranya tidak Bertabrakan Wa dan bashir Berilah kabar gembira Alladzina orang-orang yang Amanu mereka beriman Wa amilu dan mereka mengerjakan As-salihati amal-amal salih Anna sungguh Lahum bagi mereka Jannatin surga-surga Tajari mengalir Mindari Tahtihah bawahnya Tahtihah bawahnya Al-anharu sungai-sungai Kullama setiap kali Ruzi'ku mereka diberi rizqan Min hadarinya Mindari Sama rotin buah-buahan Rizqan Rizqan Sebagai rizqan Kullama Mereka Berkata Hada Ini Al-adhi Yang Ruzi'kana Kami Diberi Rizqan Min Dari Kobelu Sebelumnya Silahkan Yang sudah Saya coba Pak Ustadz Siapa di mana Ibu Sophia di Tangerang Ibu Sophia di Tangerang Silahkan Bismillahirrahmanirrahim Wa Dan Bashiri Kabar Gembira Berilah Kabar Gembira Bashiri Berilah Kabar Gembira Al-la Dina Orang-orang Yang Amanu Mereka Beriman Wa Amilu Wa Dan Amilu Yang Mereka Mengerjakan As-salihatu As-salihatu Amal-amal Soleh Anak Sungguh Lahum Bagi Mereka Janatin Surga Surga Tajri Mengalir Mindari Tah Tihah Bawahnya Al-an Haro Sungai Al-an Haru Sungai Sungai Al-an Sungai Sungai Kulama Setiap Kali Ruziku Diberi Rizki Mereka Min Ha Darinya Min Dari Samarotin Buah-buahan Rizkon Rizki Kul Mereka Berkata Haza Ini Ala Ziyang Ruzikna Kami Diberi Rizki Min Dari Koblu Sebelum Sebelumnya Koblu Sebelumnya Bagus Muntas Enggak Lihat kan Bu Enggak Lihat Yang Tulisan Bapak Doang Alhamdulillah Luar biasa Jadi Orang-orang Penduduk Surga Itu Nanti Akan Diberikan Buah-buahan Seperti Buah-buahan Yang Dulu Di Dunia Nanti Mereka Berkata Ini Buah Yang Dulu Dirizkikan Kepada Kami Di Dunia Sebelum Ini Sebelum Di Akhirat Tapi Rasanya Jauh Lebih Enak Kalau Di Dunia Biasa Saja Makan Apel Tapi Nanti Di Akhirat Bentuknya Sama Seperti Buah-buahan Di Dunia Tapi Rasanya Jauh Lebih Silahkan Yang Lain Saya Coba Ustadz Bu Edah Ya Silahkan Bu Edah Bismillahirrahmanirrahim Wa Dan Bashiri Bashiri Kabar Gembira Berilah Kabar Gembira Wa Dan Bashiri Berilah Kabar Gembira Alladzina Orang-orang Yang Amanu Mereka Beriman Wa Amilu Dan Mereka Mengerjakan As-Solihati Orang-orang Yang soleh Amal-amal Soleh As-Solihati Amal-amal Soleh Anak Sesungguhnya Lahum Bagi Mereka Janatin Surga 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 Tajiri Mengalir Min Dari Tahtiha Bawahnya Al-anharu Sungai Sungai Kul Lama Setiap Kali Ruzi'ku Mereka Diberi Rizki Min Ha Darinya Min Dari Samarotin Buah-buahan Rizkon Sebagai Rizki Kul Mereka Berkata Hada Ini Alladzina Yang Ruzi'qna Kami Diberi Rizki Min Kobel Min Dari Oblu Sebelumnya Om Tazah Bagus Tidak Lihat Bu ya Iya Alhamdulillah Luar Biasa Selanjutnya Wautu Bihi Mutashabiha Wautu Dan Mereka Didatangkan Bihi Dengannya Mutashabiha Mutashabiha Yang Serupa Walahum Dan Bagi Mereka Fihat Di Dalam Surga Az Wajun Pasangan Pasangan Mutoh Harotun Yang Disucikan Wahum Dan Mereka Fihat Fihat Di Dalam Surga Az Wajun Pasangan Pasangan Mutoh Harotun Yang Disucikan Wahum Dan Mereka Fihat Di Dalam Surga Kholiduna Kekal Silahkan 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 Yang sudah Fan Bapak Atau Ibu Silahkan Pak Hari Saya Ustaz Ya Pak Hari Silahkan Wa Utu Bihi Wa Dan Utu Bihi Mereka Didatangkan Mutasabihah Yang Serupa Dengan Yang Serupa Walahum Dan Bagi Mereka Pihat Di Dalamnya Az Wajun Pasangan Pasangan Soh Harotun Yang Disucikan Wah Dan Hum Mereka Dalamnya Kholidun Kekal Ya Bagus Gak 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 Lihatkan Pak Gak Lihat Barakallah Fik Luar biasa Alhamdulillah Jadi nanti Kalau ada kata-kata Baru Kita tampung Selanjutnya Inna Allaha La Yastahyi An Yadriba Masalam Mab Ba'udatan Fama Fauq Ha Fa Am Alladhina Amanu Fa Ya'lamuna Annahul Hak Min Rabbihim Inna Sungguh Allaha Allah La Tidak Yastahyi Malu An Untuk Yadriba Membuat Masalan Perumpamaan Ma Apa Yang Ba'udatan Nyamuk Fama Maka Apa Yang Fauq Ha Di Atasnya Fa Am Maka Adapun Alladhina Orang-orang Yang Amanu Mereka Beriman Faya'lamuna Maka Mereka Mengetahui Annahu Sesungguhnya Dia Al-Hakku Benar Min Dari Rabbihim Tuhan Mereka Oke Sekali lagi Dengarkan Disimak Inna Sungguh Allah Allah La Tidak Yastahyi Malu An Untuk Yadriba Membuat Masalan Perumpamaan Ma Apa Yang Ba'udatan Nyamuk Fama Maka Apa Yang Fauq Ha Di Atasnya Fa Amma Maka Adapun Alladhina Orang-orang Yang Amanu Mereka Beriman Faya Alhamuna Maka Mereka Mengetahui Annahu Sesungguhnya Dia Al-Hakku Benar Min Dari Rabbihim Tuhan Mereka Ya Silahkan Yang mau mencoba Coba Coba Ibu Siti Hajir Ada Nyalakan Audionya Ibu Siti Ada Orangnya Pak Agung Pas Belum bisa Ustaz Maaf Belum hafal Belum hafal Mana yang belum hafal Lebih banyak yang belum hafal Ustaz Coba Yang lain Saya Coba Boleh Ustaz Ibu Ya Silahkan Bu Bismillahirrahmanirrahim Inna Sungguh Allah Allah La Tidak Yastahi Malu An Akan Untuk An An Yadriba Akan Membuat Untuk Untuk Eh An Untuk Yadriba Membuat Masalah Perumpamaan Ma Apa Yang Ba'u Dotan Nyamuk Fama Maka Apa Yang Fau Oha Di Atasnya Fa'am Maka Adapun Allazina Orang-orang Yang Amanu Mereka Beriman Faya'alamuna Maka Mereka Mengetahui Annahu Sesungguhnya Dia Al-Haq'u Benar Mindari Rabbihim Tuhan Mereka Bagus Bagus Jadi Kisahnya Itu Allah Tidak Malu Untuk Membuat Satu Perumpamaan Yaitu Seekor Nyamuk Atau Yang Di Atasnya Nah Jadi Orang-orang Yahudi Itu Asalnya Itu Mengejek Kitab Suci Kaum Muslimin Yaitu Al-Quran Katanya Al-Quran Membuat Perumpamaan Perumpamaan Yang Remeh Temeh Yang Kecil Kecil Nah Dibalas Sama Allah Allah Tidak Malu Untuk Membuat Seperti Itu Karena Yang 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 Dipentingkan Itu Bukan Kecil Atau Besarnya Tapi Adalah Hikmah Yang Dituju Adalah Hikmah Dan Pelajar Pelajarannya Dari Perumpamaan Perumpamaan Itu Nah Ada pun Orang-orang Yang Beriman Maka Mereka Mengetahui Dengan Yakin Bahwa Perumpamaan Itu Adalah Benar Bukan Sesuatu Yang Salah Bukan Kebatilan Benar Itu Bagus Mir Rabbihim Dari Tuhan Mereka Dari Dari Tuhan Mereka Yaitu Allah Nah Perhatikan Disini Sudah Banyak Sekali Kosa Kata Yang Sudah Pernah Kita Lewati Seperti Inna Sudah Allah Sudah La Sudah Yastahyi Ini Kosa Kata Baru Yastahyi Artinya Malu Ada Hadis Itu Malu Itu Termasuk Dari Iman Yastahyi Malu An Untuk An Atau Bahwa Yadriba Yadriba Artinya Itu Disini Membuat Bukan Memukul Tapi Membuat Allah Tidak Malu Untuk Membuat Masalah Masalah Juga Sudah Pernah Permisalan Atau Perumpamaan Ma Apa Yang Ba'udotan Ini Kosa Kata Baru Ba'udoh Artinya Nyamuk Ba'udoh Fama Fauqaha Atau Yang Lebih Atau Yang Di Atasnya Fama Maka Adapun Ini Sudah Pernah Ama Adapun Gitu Orang Orang Yang Beriman Ini Sudah Faya Lamun Maka Mereka Mengetahui Nah Tanda Merekanya Apa Ada Ya Ya Kemudian Wawu Wawu Danun Ya Tengah Tengahnya A5 Artinya Mengetahui Ya Lamun Artinya Apa Mereka Mengetahui Anahu Ini Sudah Sesungguhnya Dia Perumpamaan Al-Hakku Al-Hakku Sudah Jadi Bahasa Indonesia Hak Dan Batil Kebalikannya Hak Batil Hak Itu Benar Batil Itu Salah Min Sudah Robihim Sudah Jadi Kosa Kata Yang Baru Adalah Ba'udah Yastahi Kemudian An Untuk Yadribah Membuat Jadi Yang lain Itu Sudah Semua Kalau Kita Tekun Kosa kata Kosa kata Yang sudah Pernah Kita Pelajari Kita Muroja Lagi Insyaallah Tidak Berat Insyaallah Mudah Jadi Memang Butuh Ketekunan Dan Kesabaran Ustadz Tanya Ustadz Yadribah Tadi Artinya Membuat Yang Satunya Memukul Ya Yadribah Itu Terkadang Artinya Tidak Memukul Arti Aslinya Memukul Tapi Terkadang Dalam Konteks Konteks Tertentu Artinya Adalah Membuat Gak Ada Bedanya Ustadz Jadi Konteks Kalimatnya Yang Membedakan Konteks Kalimatnya Yang Membedakan Ya Makasih Ustadz Wa Amma Al-Lathina Kafaru Fayakuluna Maza Arada Allahu Bi Hada Masala Yudillu Bihi Kasira Wah 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 Yahdi Bihi Kasira Wah Ma Yudillu Bihi Illal Fasiqin Oke Dengarkan Perhatikan Wah Wa Amma Dan Ada Pun All-Lathina Orang-orang Yang Kafaru Mereka Kafir Dan Ada pun Orang-orang Yang kafir Fak Maka Yakuluna Mereka Berkata Ya Tanda Merekanya Ya Wawunun Dari kata Koala Atau Koala Koala Yakulu Maka Mereka Berkata Maza Apa Yang Ini Maza Satu kata Artinya Apa Yang Maza Apa Yang Aroda Menginginkan Allahu Allah Nah Ini Kalau Seperti ini Ini Kata kerja Dan Subjeknya Maksudnya Apa Yang Allah Inginkan Apa Yang Allah Ingin Inginkan Ya Aroda Artinya Menginginkan Aroda Won Bahasa Inggrisnya Won Apa Yang Allah Inginkan Bi Hadha Dengan Ini Masalah Perumpamaan Nah Ini Kalau Orang Kafir Itu Banyak Komentar Allah Mau Apa Dengan Perumpamaan Ini Kalau Orang Beriman Langsung Beriman Ini Adalah Hal Yang Hak Dari Allah Ya Sudah Dia Menyesatkan Perumpamaan Tadi Menyesatkan Katanya Bih Denganya Kasiron Banyak Orang Kasir Artinya Banyak Maksudnya Banyak Orang Wayahdi Dan Menunjukkan Hadayahdi Kebalikannya Yudilu Wayahdi Dan Menunjukkan Hidayah Itu kan Petunjuk Wayahdi Dan Menunjukkan Bih Denganya Kasiron Banyak Orang Wamadan Tidaklah Yudilu Menyesatkan Bih Denganya Dengan Perumpamaan Tadi Illa Kecuali Al-Fasikina Orang-orang Fasik Dan Tidaklah Perumpamaan Tadi Menyesatkan Kecuali Kepada Orang-orang Fasik Orang-fasik Itulah Yang Tersesat Dengan Perumpamaan Tadi Oke Sekali lagi Sambil Diperhatikan Fokus Wa Amma Dan Adapun Alladzina Orang-orang Yang Ghafaru Mereka Ghafir Fa Maka Yakuluna Mereka Berkata Mada Apa Yang Aroda Ingin Atau Menginginkan Allahu Allah Apa Yang Allah Inginkan Bihada Bihada Dengan Ini Masalah Perumpamaan Yudilu Dia Menyesatkan Bihidengannya Kasih Ron Banyak Orang Wayahdi Dan Menunjukkan Bihidengannya Kasih Ron Banyak Orang Mada 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 Tidak Mada Mada Yudilu Menyesatkan Bihidengannya Mada 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 Orang-orang Fasik Ini ada akhiran Ya'nun Fasikin Artinya Jawa Silahkan Yang mau baca Bu Musrifah Coba Ustaz Ya' Silahkan Bu Bismillahirrahmanirrahim Wa Dan Amma Eh Wa Amma Wa Dan Amma Maka Adapun Amma Adapun Amma Adapun Alladina Orang-orang Kafir Alladina Orang-orang Yang Kafaru Mereka Kafir Fayakuluna Fak Maka Yakuluna Mereka Berkata Mada Apa Apa Yang Arodha Mada Apa Yang Arodha Menginginkan Allahu Allah Bihadha Dengan Ini Masalah Perumpamaan Yudilu Mereka Menyesatkan Bihi Dengannya Kasiron Orang Kasiron Orang-orang Yang Banyak Ya Banyak Orang Kasiron Banyak Orang Wayahdi Dan Mereka Menunjukkan 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 Dan Menunjukkan Bihi Dengannya Kasiron Banyak Orang Wama Dan Tidaklah Yudilu Menyesatkan Bihi Dengannya Illa Kecuali Al-Fasikin Orang-orang Fasik Iya Mumtazah Betul Lanjut ya Al-Lazina Yankuduna Ahdallahi Min Ba'di Misaki Wa Yaqata'una Ma Amar Allah Fihi An Yusala Wa Yufsiduna Fil Ard Ula'ikah Humul Khasirun Perhatikan Dengarkan Al-Lazina Orang-orang Yang Yang Kuduna Mereka Melanggar Ahdallahi Perjanjian Allah Min Dari Ba'di Sesudah Misakihi Peneguhannya Misak Peneguhannya Wa Yaqta'una Dan Mereka Memutuskan Memutuskan Koto'a Yaqta'u Ma Apa Yang Amar Allah Allah Perintahkan Amar Memerintahkan Allah Allah Amar Allah Allah Perintahkan Bihi Dengannya An Untuk Yusala Disambung Wa Yufsiduna Wa Dan Yufsiduna Mereka Merusak Til Ardi Di Bumi Ula'ika Mereka Itu Hum Mereka Al-Hasiruna Orang-orang Yang Merugi Ya Bahas Sekali lagi Al-Ladina Orang-orang Yang Yang Mereka Melanggar Ahdallah Hi Perjanjian Allah Min Dari Kak Gita Sudah Misat Hi Penguat Peneguhannya Atau Penguatannya Penguatannya Wa Dan Ya Kota Una Mereka Memutus Memutus Ma Apa Yang Amar Allahu Allah Perintahkan Dihi Dengannya An Untuk Yusala Disambung Wa Yufsiduna Dan Mereka Merusak Fil Arudi Di Bumi Ula Ika Mereka Itu Hum Mereka Al-Khasiruna Orang-orang Yang Merugi Oke Coba kita Terjemahkan Bersama-sama Allah Zina Artinya Apa Orang-orang Orang-orang Yang 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 Kuduna Mereka Melagar Mereka Melagar Tanda Merekanya Apa Ya Ya Asalnya Dari kata Apa Mereka Nakodoh 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 Yang Kudu Ini Pola Kesatu Nakodoh Yang Kudu Artinya Melanggar Ah Ahdallahi Janjian Janjian Amin Dari Ba'di Sudah Misakihi Peneguhannya 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 Penguatan Penguatannya Maksudnya Janji yang setelah dikuatkan adalah Janji yang Didasari dengan Sumpah Ditambah dengan Sumpah Wah Ya Koto'una Mereka Memutuskan Ya Tanda Merekanya Apa Ya Koto'a Katanya Berarti Koto'a 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 Itu artinya Memutus Koto'a 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 Menyanggung Koto'a Koto'a Apa yang Apa yang Amarallahu Allah Perintahkan Allah Allah Perintahkan Perintah Amaro itu artinya Memerintah Amaro Menyuruh Atau Memerintah Kalau ada Amar Ma'ruf Nahimu Artinya Apa Menyuruh Memerintahkan Kebaikan Nahimu Mencegah Kemungkaran Melarang Kemungkaran Makanya Ada Fi'il Amar Fi'il Amar Itu Fi'il Perintah Fi'il Nahi Berarti Kata kerja Kata kerja Larangan Bi'hi Penyanyakan Untuk Yusola Disambung Wasol 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 Itu Sambung Yusola Disambung Ini Kalau Menyambung Apa Ustaz Kalau Menyambung Wasola Atau Ausola Tuh Wasola Masjarnya Silatun Silah Silatun Silaturahim 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 Artinya Menyambung Kekerabatan Rahim Itu Artinya Kerabat Kerabat Yang satu Rahim Wa Artinya Yuf Siduna Mereka Merusak Mereka Merusak Mereka Merusak Waw Fihil Ardi Orang-orang Yang Merugi Orang-orang Yang Merugi Nah ini Sedang Menjelaskan Al-Fasiqin Ayat Sebelumnya Kan Ada Kata-kata Al-Fasiqin Tidaklah Allah Menyesatkan Kecuali Kepada Orang-orang Fasik Siapa Itu Orang-orang Fasik Nah ini Alladzina Yang Kuduna Ahdallah Itu Orang-orang Yang Melanggar Perjanjian Allah Setelah Penguatannya Dan Memotong Atau Memutus Apa yang Allah Perintahkan Untuk Disambung Dan Merusak Di Bumi Jadi Ada Tiga Ciri-ciri Orang Fasik Ya Mereka Adalah Orang-orang Yang Merugi Khosirun Khosirun Artinya Merugi Merugi Wal-asri Innal Insana Lavi Khosrin Khosr Khosr Itu Kerugian Dari kata Khosiro Khosiro Itu Rugi Selanjutnya Ayat 28 8 Kaif Kaifat Takfuruna Billah Wa Kuntum Am Watan Fa'ah Yakum Summa Yumitukum Summa Yuhyikum Summa Ilayhi Turja'un Oke Perhatikan dulu Dengarkan dulu Simak dulu Sambil dihafal Kosa kata barunya Disini banyak Kosa kata yang sudah lama Kaifat Bagaimana Takfuruna Kalian Kafir Billahi Kepada Allah Wa Kuntum Wa Dan Buntum Kalian Adalah Atau Kalian Dahulu Am Watan Mati Am Watan Mati Fa' Maka Ahyakum Menghidupkan Kalian Ahyakum Menghidupkan Kum Kalian Summa Kemudian Yumitu Dia Mematikan Kum Kalian Summa Kemudian Yuhi Dia Menghidupkan Kum Kalian Summa Kemudian Ilaihi Kepadanya Turja'una Kalian Dikembalikan Ini kata kerja pasif Turja'un Kaifah Bagaimana Takfuruna Kalian Kafir Bilahi Kepada Allah Wa Kuntum Dan Kalian Dahulu Am Watan Orang-orang Mati Atau Mati Fa' Maka Ahyak Dia Menghidupkan Kum Kalian Summa Kemudian Yumitu Dia Mematikan Kum Kalian Summa Kemudian Yuhi Dia Menghidupkan Kum Kalian Summa Kemudian Ilaihi Kepadanya Turja'una Kalian Dikembalikan Ya Coba kita terjemahkan bersama-sama Kaifah Apa artinya Bagaimana Bagaimana Ya Takfuruna Kalian Kafir Kalian Kafir Tanda kaliannya apa Takwa Takwawunun Ya Bagus Takwawunun Dari kata apa Farah 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 Harah Harah Kafir Bilahi Dengan Allah Dengan Allah Bagaimana Bisa Kalian Kafir Dengan Allah Atau Kepada Allah Jadi ini Kalimat Tanya Tapi Untuk Teguran Kenapa Bisa Kalian Kafir Wahai Orang-orang Kafir Bagaimana Bisa Kalian Kafir Kepada Allah Wakuntum Waduh 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 Untum Kalian Kalian Dahulu Kun Ini Dari kata Kana Kana Ini Artinya Dahulu Atau Adalah Padahal Kalian Dahulu Amwatan Mati Amwat Maut Maut Itu artinya Maut Maut Kematian Amwat Itu Jama Dari Mayit Mayitun Amwat Dari Mayit Dari Dulu Kalian Itu Adalah Orang-orang Yang Mati Amwat Itu Orang-orang Mati Sebelum Kita Lahir Di Dunia Ini Kita Adalah Orang Mati Fak Maka Ah Yah Dia Menghidupkan Yah Menghidupkan Yah Yah Artinya Menghidupkan Pelakunya Dia Karena Setelah Yah Tidak Ada Tambahan Domir Lagi Ah Yah Dia Menghidupkan Kalau Hayyun Hidup Hayyun Hidup Kalau Ah Yah Kata Artinya Menghidupkan Kum Nah Setelah Kalian Mati Ada Di Sebelum Kelahirannya Kalian Lahir Kalian Hidupkan Allah Yang Menghidupkan Suma Kemudian Kemudian Yumi Itu Dia Menghidupkan Dia Mematikan Nah Ini Dari Kata Maut Mata Maut Yumi Itu Dia Mematikan Ada Awalan Ya Ini Artinya Jum Kum Kalian Suma Kemudian Yuhi Dia Menghidupkan Dia Menghidupkan Kum Kali Suma Kemudian Kali Kepadanya Kepada Siapa Allah Allah Turja Una Kembali Dikembalikan Kamu Dikembalikan Kali Tanah Kaliannya Apa Kau Unun Dari Kata Roja Roja A itu Kemba Kembali Roji Un Roja A Yar Ji U Polanya Nah Ini Kata Pasif Yur Ja U Ru Ji A Yur Ja U Kalau Pasif Itu Awalnya U Sebelum Akhir A Yur Ja U Ini A Kemudian Huruf Awalnya U Asalnya Yur Ja U Kemudian Domirnya Menjadi Kalian Menjadi Tur Ja Un Kalian Dikembalikan Kalian Akan Dikembalikan Kepada Allah Bagaimana Bisa Kalian Kafir Kepada Allah Padahal Kalian Dahulu Mati Lalu Hidupkan Allah Hidupkan Kalian Kemudian Allah Matikan Kalian Kemudian Dia Hidupkan Kalian Kemudian Kepadanya Kalian Dikembalikan Dikembalikan Terus Ayat Terakhir Dikembalikan 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 Hitam Berarti Sudah Pernah Yang Merah Berarti Masih Baru Yang Saja Karena Berhubungan Dengan Allah Alladiyang Holako Menciptakan Lakum Bagi Kalian Ma' Apa Yang Sil Arti Dibuli Jami'an Semuanya Jami'an Semu Semua Suma Kemudian Istawa 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 Menuju Istawa Menuju Ilah Ilah Kepada As-sama I Langit Fak Maka Maka Sawa Dia Menyempurnakan Sawa Menyempurnakan Hunna Langit Langit Hunna Langit Langit Allah Menyempurnakan Hunna Hunna Ini mereka Wanita Tapi Maksudnya Langit Saba'a Tujuh Tujuh Samawatin Langit 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 Allah Langit 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 Wahuwa Dan Dia Bikuli Dengan Setiap Syai'in Sesuatu Alimun Maha Dan dia terhadap segala sesuatu adalah maha mengetahui. Coba kita terjemahkan bersama. Huwa artinya apa? Iya. Dianya kembali ke al. Aladhi. Yang. Ini kalau berhubungan dengan Allah tidak perlu ditambah orang yang. Cukup yang saja. Dialah yang. Holakum. Yang ciptakan. Lakum. Bagu kamu. Kalian. Kukum artinya kalian. Kalau kak, kamu. Ma. Apa yang. Pilardi. Di dalam bumi. Di bumi. Maksudnya di bumi ya. Di bumi ya. Baik di dalamnya atau di. Di bumi ya itu. Atau di luarnya. Jami'an. Semua. Semuanya. Jami' itu sama dengan kulu. Artinya semua juga. Jami'a. Tumma. Kemudian. Istawa. Menuju. Menuju'ilah sama. Ke langit. Ke langit. Ke langit. Fa. Maka. Sawak. Dia menyempurnakan. Dia menyempurnakan. Hunna. Langit. 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 Saba'a. Jujur. Jujur. Sama watin. Langit. 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 Setelah itu Allah sempurnakan tujuh langit. Langit. Wahuwa. Dan dia. Fikuli. Dengan. Dengan. Dengan segala. Sya'i'im. Sesuatu. Halimun. Mahamat. Mahamat. Halimun. Mahamat. Mahamat. Halimun. Halimun. Dari kata apa? Halim. Halimah. Halimah. Itu nanti polanya ikut. Fa'il. Fa'il. Halimah. Halim. Rahimah. Rahim. Hakamah. Hakim. Itu mengandung makna maha. Halimah mengetahui. Kalau halim. Mahamat. Mahamat. Kalau basoro. Melihat. Melihat. Maha melihat. Rahimah. Menyayangi. Kalau rohim. Maha menyayangi. Maha menyayangi. Atau maha penyayang. Wallahu'a'lam. Bismillahirrahmanirrahim. Ada pertanyaan? Tanya Ustaz. Silahkan Pak. Itu tadi yang basir itu melihat hal dengan basir yang memberi kabar gembira itu. Oh iya. Bidanya dimana Ustaz? Kalau yang melihat pakai sod. Kalau yang kabar gembira pakai shin. 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 Sar. Oh pakai shin. Ya. Oh. Bashir. Shir. Shir. Wa bashirin ladhi na'ama. Pakai shin. Titik tiga. Kalau yang melihat basir. Pakai sod. Sod. Basir. Bagus pertanyaan. Bagus. Ya makasih Ustaz. Sama-sama. Ada yang lain? Ada Pak Ustaz. Silahkan. Itu yang ada yang maapayang. Terus tadi ada yang wama. Maknya itu tidak. Artinya. Nah itu lihat konteks kalimatnya. Ma itu artinya tidak cuma satu. Tidak cuma apayang. Tapi kadang diartikan ti. Tidak. Maka cara membedakannya. Lihat konteks kalimatnya. Cocoknya diartikan tidak. Atau apa. Apa ya. Nanti semakin sering praktek. Akan semakin kuat feelingnya. Untuk menerjemah. Gitu. Ya. Terima kasih Pak Ustaz. Sama-sama. Sudah lagi? Baik. Nanti ayat ini. Atau halaman ini. Tolong diulangi lagi ya. Dari ayat 25 sampai 29. Silahkan dideres lagi. Dibaca lagi. Dan latihan diterjemahkan sendiri. Mandiri. Tanpa melihat terjemah. Nah nanti kalau mentok. Ada kata yang sulit. Silahkan. Ngintip. Kemudian balik lagi. Coba diterjemahkan sendiri. Nah seperti itu rutin. Insya Allah lama-kelamaan akan. Akan bisa. Nanti kalau udah bisa itu enak sekali. Insya Allah baca Al-Quran. Ya. Fahim Tum. Sudah faham? Alhamdulillahirrahmanirrahim. Kita tutup dengan dua kafaratul majlis. Mohon maaf kalau tidak salah. Subhanakallahumma wabiham iqa. Asyadu Allah ilaha ilaha illallah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Makasih Pak Ustadzim. Terima kasih. Assalamualaikum.